Masih bersama dengan saya disini Ridwan Gibran Seperti biasa ya Buat kalian yang baru saja melihat Video tutorial saya ini Silahkan kalian subscribe ya Subscribe dulu channel youtube ini Biar Meleset gitu Meleset naik ya Channel youtube ini Nah disini contoh floor layout Yang sudah saya bikin ya Nah disini misalnya ada Khusus meja yang Makan-makan biasa gitu ya Kemudian disini juga ada area untuk Ngopi ya ini tuh meja-meja khusus Ngopi dan di sebelah sini Itu adalah area untuk Lesehan ya dan juga disini Ada VIP room Misalnya saya akan Melakukan transaksi gitu ya Anggap saja saya adalah kasirnya Oke saya akan melakukan transaksi kemudian Pelayan datang kepada saya ada pesanan Di meja 1 saya tengah tekan saja Meja 1 asik kan Keren ya keren sekali Jadi meja 1 ya disini sudah Diterpilih Kalau misalnya Oh bukan di meja 1 di meja 2 Klik Ganti meja 2 Oh gak jadi gak jadi di meja 2 Jadinya itu di lesehan Klik lesehan Asik mantep ya Oke Contoh jadinya di meja 2 Nah kemudian di meja 2 tersebut Si konsumen pesan ayam bakar Ayam bakar kecap Ayam bakar original Teh manis kopi Es jeruk Dan juga ini Oke Setelah itu Tekan F9 Save Keren ya Jadi sudah ada Tandanya nih Kalau tandanya merah Itu berarti Mejanya terisi Jadi posisi kasir itu Dia bisa memonitor ya Tempat mana Yang posisinya itu Kosong Terus misalnya Di area coffee Itu di coffee area 6 Itu ada yang mesen Ada yang mesen boy Di coffee area 6 Oke siap Set Nasihkan Pesen kopi cappuccino Kopi hitam Kopi susu Dan juga Jus alpukat Jus alpukat Oke Tekan save Kemudian di area lesehan nih Di area lesehan Di TF06 Itu ada yang mesen Set Oke Mesennya itu apa Misalnya Pesen nasi goreng Ini sebelumnya itu Saya naruh Ini ya Comment ya Jadi ada paket Es teh manis Plus 2500 Saya seperti ini Continue Nah Seperti itu ya Jadi Saya itu Naruh sebuah komen Dimana Yang pesen nasi goreng ini Itu dia Paketannya sama Es teh manis Jadi harga segini Itu udah termasuk Es teh manis gitu Oke Nah kemudian Di tadi ya Di TF06 Itu dia pesen Nasi goreng Ayam geprek Ayam goreng Aqua Alpukat Ini Oke Jika sudah selesai Tekan F9 lagi Kemudian di meja 8 Ada pesanan lagi Masuk Ini Ini Oke F9 lagi Terus dimana lagi VIP room ada yang pesen nih Oke Di VIP room Set Pesen apa Pesen ini 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 Misalnya Ini Ya namanya VIP room Gitu kan Pesennya banyak Oke F9 Set Mantap Kita lihat VIP room Terus di VIP room Yang signatur A Ada yang pesen 001 Oke Pesennya cuma baso doang Misalnya 1 ya Ya gak masalah Terus misalnya Taruh lah Coffee area Yang di 6 Ini Dia itu sudah ya Ngopinya itu udah selesai Terus dia mau bayar Tinggal klik saja Nah Dia muncul ya Daftar item yang dia pesen sebelumnya Terus tekan payment Ini kalau misalnya Saya itu ngebayanginnya Kalau misalnya monitornya itu touch Screen Ini enak banget ya Pakai aplikasi Aronium Ini sangat enak sekali Gitu Oke Misalnya dibayar Set dibayar Kemudian cash ya 27 ribu Misalnya uangnya 100 ribu Gak masalah Cash Oke Tekan Print Receipt Nah Jadi nanti itu dia akan hilang ya Hilang Kalau misalnya Meja 2 itu akan bayar F9 Kemudian payment ya Kemudian cash aja Uang pas ya Kemudian Receipt Kemudian saya save aja Yes Oke Jika sudah selesai Done Nah Meja 2 hilang Kemudian TF06 Disini juga mau bayar Misalnya sudah selesai Bayar cash Misalnya ya 74.500 Print Receipt Untuk proses print Disini saya tidak akan melakukan print ya Karena ya Gak punya print juga kan disini Oke Dia hilang ya Kemudian VIP Dia bayar Oke Terus tinggal payment Terus bayarnya mau pakai apa 15 ribu cash Oke Done Terus aja seperti itu ya Luar biasa kan ya Aplikasi Aronium ini Nah Bagaimana cara membuat Tampilan floor layout Seperti ini Oke Jadi saya masuk dulu Kesini ya Ke layout utama Jadi untuk masuk ke layout utama Ya pilih aja asal ya Meja 1 misalnya Oke Masuk ke dalam menu disini Jadi sebelumnya itu Kalian harus menggunakan Tema visual ya Oke Silahkan kalian masuk ke menu Kemudian pilih Management Eh sorry Ke setting ya Pilih setting Nah kemudian Di bagian Order and payment Disini ada ya Use floor plans Itu kan sebelumnya ini ya Sebelumnya gini nih Kalian on kan saja Terus kalian save Oke Nah seperti ini Kita lihat lagi Nah ini mejanya Kemudian bagaimana cara membuat Meja-meja seperti ini Nah caranya Tinggal klik disini ya Di menu Kemudian pilih Floor plan Or table setting Nah jadi nanti itu Tampilannya seperti ini ya Kita lihat Nah ya Nah kalau misalnya Kalian ingin menambahkan Areanya Misalnya ini kan area ya Area 1 Area 2 Kalau ingin menambahkan Areanya tinggal klik Kemudian pilih Add new floor plan Nah dia akan masuk ya Nah Kemudian bagaimana cara Untuk membuat Meja-meja yang seperti Ini Ya tinggal kalian Tekan saja disini ya Add table 1 2 2 3 Nah jadi Bentuknya itu Cuma ada 2 ya Kotak dan juga bundar Jadi kalau misalnya Kalian ingin merubahnya Menjadi bundar Tinggal disini nih Arahkan seperti ini Kemudian kalau masalah Untuk ukurannya Misalnya pengen ukurannya besar Ya aturnya Diatur-atur aja ini nih Yang high dan juga wide Atau menggunakan ini nih Push button yang ini Oke Kalau misalnya kalian menentukan Misalnya 200 Diusahakan sama ya Kalau atasnya 200 Bawahnya juga 200 Jadi biar enggak Gede sebelah gitu ya Nah ini bundar Ini seperti ini misalnya Terus ini gini Saya contohkannya disini Ini contoh aja ya Untuk desainnya itu Nanti silahkan kalian Sesuaikan saja Sesuai dengan Yang kalian mau gitu Nah ini kan ada tanda tanya ya Silahkan ganti saja Disini namanya Misalnya meja 1 Terus di sini Meja 2 Nah Seperti itu ya Kemudian kalau misalnya Kalian ingin menghapus Tinggal select dulu Terus remove floor plane Atau Eh bukan remove floor plane ya Tapi remove select table Oke Seperti itu Nah kemudian Kalau misalnya kalian ingin Merubah nama ini Tinggal rename floor plane Misalnya Area 3 Oke Area 3 jadi ya Oke terus apalagi Misalnya Kalau remove floor plane Jelas ya Dia akan menghapus ini Kalau untuk ukuran Tadi sudah ya Ini High nya mau berapa Misalnya mau 500 Ininya misalnya 100 Nah seperti itu ya Itu cuma seperti itu aja Jadi Posisi editnya itu terbatas ya Jadi kita itu hanya bisa Merubah Ukuran dari ini Si table nya Terus namanya juga Kita tidak bisa Milih Mau dimiringin Itu ya Tulisannya Atau Pengen diganti Jenis font nya Itu gak bisa ya Terus disini ada Floor plane color Nah disini itu Untuk mewarnai ini ya Area kerjanya Ini Misalnya Teal Nah dia berubah Seperti ini ya Nah gitu ya Kalau saya sih Enak transparan ya Bawaannya Nah kemudian ini Grid size Grid size itu adalah Ini ya Lembar kerja yang ini nih Kotak-kotak ini Semakin dibesarin Semakin besar dia Grid size nya Semakin dikecilin Ya kecil ya Dia itu sebenarnya Sebagai alat bantu Untuk ini sih Ya Untuk apa namanya Floor table yang ini nih Yang kotak-kotak ini Oke Jadi kalau misalnya Ingin menambahkan meja Klik add table Kalau ingin menghapusnya Klik remove select table Jadi dipilih dulu Terus baru di remove Kalau untuk menambahkan Floor plane Itu silakan kalian Add new floor plane Kalau misalnya Ingin menghapus Floor plane Silakan kalian remove Floor plane Oke disini Misalnya saya akan Hapus aja Oke ya Mungkin cukup sekian aja Video kali ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sekian dari saya Sampai bertemu kembali Di video tutorial Berikutnya Bersama saya Ridwan Gibran Bersama saya Bersama saya Bersama saya